Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Jocohadikusumo, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi kinerja menteri setiap 6 bulan dan berpotensi melakukan reshovel jika ada yang tidak. Memenuhi kinerja atau terjerat kasus korupsi, Kabinet Merah Putih saat ini terdiri dari 48 kementerian dan lebih dari 130 jabatan politik. Yang menurut Hashim, meski besar, harus dinilai berdasarkan hasil kerja, bukan jumlah. Salah satu fokus utama Kabinet Merah Putih adalah pengentasan kemiskinan. Dengan Budiman Sujat Miko ditunjuk memimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Prabowo membela jumlah kementerian yang banyak dengan membandingkan luas wilayah Indonesia yang setara dengan Eropa Barat yang membutuhkan lebih banyak kementerian untuk mengelola wilayah serupa. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.